Al-Fatihah yang terkenal Imam Sinten yang berjasa mengumpulkan hadis Imam Sinten sehingga karena dirintis beliau kayak ulama-ulama bicara ini hadis itu suawati sudah tahu yang kabupaten suatu saat ini diudang bupati rauh ini langsung disurati kalau tidak akrabi ada syufir ini selama iya syufri kamu harus ingat diberi nikmat Allah, yaitu kamu bisa menikmati hadisur Rasul anda di tepkir bisa memahami hadisur Rasul, tapi ini kamu nudai karena kamu dekat dengan pejabat, tau mereka itu hanya menjadikan kamu cisron hanya menjadikan kamu jembatan yang untuk kepentingan mereka dan ini akan menjadi akibat sangat buruk, yaitu dimana saat pejabat salah, ulama tidak berani teriak, mengulama itu pejabat umat ini buat apa kutubat mumpung orang kliwak mampus ini mundur saya biasa yang ditekan sama jubat itu, tapi saya tetap tidak berani segera ini biasa-biasa mau, artinya kalau ada ulama ini memang ada perda-perda yang menguntungkan ulama, misalnya anti narkoba dan sebagainya tapi kan cukup ulama kelas desa rumah-rumah uang marah, kaguh-kaguh dan parah kegiatan tapi ulama yang ditetik dipengaruhi tanpa lewat pejabat itu kudu cara pula tetap ada jalur yang yang tidak kumpul pejabat karena itu tadi, biar ada balance, ada keseimbangan saat pejabat salah itu ada kekuasaan di luar pejabat yang diikuti masa dipikir tapi misalnya bupati itu kuasa kan karena jabatannya punya polres, punya polsat, punya masing-masing ulama karena pengaruhnya itu tidak perlu selingkuh itu tidak selingkuh itu sempur loh di aparat pemerintahan, di aparat mas mas tapi tetap beriringan kan enak kita mengurusi negara birokrasi kita mengurusi umat luar kultural sehingga yang satu salah yang satu bisa mengingat tapi kerja sama malah ngeri mulai ulama-ulama dulu rata-rata yang papan atas itu tidak mau memang ada ulama-ulama kelas BC ini yang caranya dibagi-bagi maksudnya yang ulama-ulama itu kebupatan bareng lopo ini kebupatan, misalnya diundang untuk memecahkan masalah bangsa misalnya Saman Kiai, misalnya saya diundang rembang punya masalah kemudian datang untuk memecahkan masalah rembang kita datang tapi kadang kekau kan orang acara yang keinggian resepsi anak bupati akhirnya menyerahkan tidak ada ibunya yang murta umat yang mengimbangi orang lama yang pusing yang dimasalah mengangguni pacan buju ini ulama gendol ya rata-rata maksudnya ulama itu bingung mikir cara ini umatnya kok gendolnya orang ulama yang mikir caranya memakai buju ini dari awal lu katanya ngelainnya terapa maksudnya orang tak oleh masai tak penggawian kan tidak artinya apa yang terjadi dari Imam Udali apa yang terjadi banyak mudahana agama itu rusak semenjak era mudahana yaitu kita sebagai ulama mudahana cara berpacaan kita memaksakan sesuai pejabat istri kita kita pasai sesuai tahun jatsai ini masalah dari Imam Udali sebetulnya berdasar sama dengan Umar itu tidak masalah tapi yang masalah akan terjadi mudah mudahana lu gua ngomong ini adil artinya adil saya berkali-kali berkesempatan kenal pejabat ya kita boleh kenal tapi jelas temanya misalnya menyangkut urusan bangsa ala amrin jamiin tapi jangan acara-acara engke-engkean itu apa-apaan ini masalah-masalah prinsip tetap kalau ingatkan disini oke lah kita tidak mungkin benci Umar tapi ada hadurannya saat kita punya masalah sudah sampai di selingkuh di merger sampai tersempur tersempur di aparat di birokrasi saya ingin dua kiai yang mengambil umat umat itu tersempur mulanya rosa karena biasa ngomong sampai pasukan mati di mincen dengan aku ya wah seperti umatku semua mati seorang perang sampai menang itu semua mati demi aku ya pirang pirang kiai harus menjaga itu nyatanya kumeni sukses palesi bonekanya Amerika kumeni mengambil kapasitas keulamaannya bisa people power bisa membawa pemerintahan bonekanya Amerika kumeni disuap palesi agak bisa saya bukan niru si Anyanda kita bukan tapi betapa ulama yang masih dengan kekuasaannya kekuasaan khasul lama itu kalau tidak tidak di mergerkan dengan kekuasaan pejabat ini punya kekuatan betul punya kekuatan amar makhluk nahi menggak tapi nanti ulama itu melok kan ini mungkin tutup menurut 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 paham sekarang kiai kiai yang tidak punya nasab itu mempunyai 5 tahun puncaknya pengeran ini mulai kenal bubatin kenal bubatin mulai berkoro jadi itu aku aku makin nasab memakil nasab terserah sehingga kek ketika di uji kulat kulap di paham jadi masalah masalah nasab ini melahirkan tragedi mulai menyangkut akidat sampai menyangkut politik dimana perpecahan si ahli sunnah dinasti abadziya fatinia sampai saat ini ini itu faktornya masalah keyakinan tentang ulumun nasab artinya betul gara-gara ulama nulis satu dan diikuti secara membagi duta akhirnya melahirkan tragedi berdarah bersemenjak tragedi-tragedi itu banyak yang memodifikasi perilakunya ketika maksum balik maksum bapakku lho guru lho karena trauma sejarah berkiai tambah sakral tambah rawan berdarah ke pengikutan harus siap mati tambah tambahan sakral tambah pengikutan siap mati tapi tidak dapat sakral kiai itu juga cenderung jadi mati kalau tidak ada tenangan marjain itu tidak ada yang bodoh itu saya ikhlas masalah dimatih mati seorang yang bukan ini semua itu menang pak pikir orangnya pengaruhi saya sakit hati saya sakit hati tidak misalnya bapak benar dan dia kerjalan menang mulle ya ngono ngono kita orang-orang orang-orang